Pemisah merayakan ulang tahun ke-26, Bank Mandiri kembali memperkuat perannya sebagai agen perubahan dengan menggelar pasar murah mandiri di 260 titik di seluruh Indonesia. Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-26, Bank Mandiri kembali memperkuat perannya sebagai agen perubahan dengan menggelar pasar murah mandiri di 260 titik di seluruh Indonesia. Program ini mencerminkan Komituan Bank Mandiri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera, serta menjadi bagian dari perayaan ulang tahun yang mengedepankan kepedulian sosial. Melalui kegiatan ini, dalam setiap titik pasar murah, Mandiri menyediakan 260 paket sembako yang bisa dibeli dengan harga hanya Rp26.000 per paket. Paket ini berisi bahan pangan pokok seperti 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak goreng yang menjadi kebutuhan utama keluarga prasejahtera. Secara total, selama program pasar murah mandiri pada 2 sampai 5 Oktober, terdapat 70.200 paket sembako yang akan dijual murah kepada keluarga prasejahtera dengan pelaksanaan yang melibatkan insan mandirian di kantor-kantor wilayah Bank Mandiri. Selain itu, Bank Mandiri juga memberikan kesempatan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk berpartisipasi dalam bazar UMKM yang diadakan di setiap lokasi pasar. UMKM lokal di tiap titik bisa memperkenalkan produk mereka secara gratis melalui pendukaran kupon. Langkah ini juga sejalan dengan upaya Bank Mandiri untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional serta memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Direktur utama Bank Mandiri, Darmawan Junaydi, menegaskan bahwa keberadaan Bank Mandiri lebih dari sekedar menjalankan bisnis. Sebagai BUMN, Bank Mandiri juga memikul tanggung jawab sosial untuk mendampingi masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi. Ya tentunya Bank Mandiri ingin terus meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi yang nasional dengan terus menjaga kinerja keuangan yang terus meningkat dan kita sudah menetapkan target untuk 5 tahun ke depan menjadi financial institution yang terbaik di Asia Tenggara. Sebagai agen pembangunan di dalam perjalanannya, tentu Bank Mandiri senantiasa berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan hari ini, yaitu Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan atau TGSR. Melalui inisiatif Pasar Murah dan Mandiri Berbagi, kami ingin menegaskan bahwa Bank Mandiri bukan hanya hadir untuk melayani nasabah dan dunia usaha, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara ringkas. Selain itu, para masyarakat juga merasa bersyukur dengan adanya Pasar Murah ini dan berharap program ini dapat terus berlanjur. Ini kita dapat sempat kumpulan ya dari Mandiri. Tadi tadi ada orang tahun Mandiri yang ke-26. Adanya berapa ini ya? Rp26.000. Rp26.000. Bank berlogo pita emas ini menegaskan bahwa kehadirannya bukan hanya untuk mencetak keuntungan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Lewat program Pasar Murah Mandiri, Bank Mandiri berharap bisa terus hadir di tengah masyarakat serta ikut memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi